Dan saat itulah, saya bertemu dengan dia, gadis cantik dari Malaka. Doria namanya. Di saat aku sudah menyambung nyawa di sini, karena diserang oleh Gardika dan Kendala. Rama Kumbara yang menceritakan kisah perjalanannya, mengejar Gardika sampai ke Malaka. Dan dalam perjalanan itu, Brahma banyak menghadapi halangan dan rintangan, termasuk juga pertemuannya dengan gadis Malaka yang bernama Doria. Pada saat Brahma menyebut dan mengingat Doria, Brahma sempat merasakan kesedihan, karena Doria yang sempat dia cintai telah meninggal dunia. Dewi Harnum, yang seksama mendengarkan cerita Brahma Kumbara, sempat memperlihatkan sikap cemburu. Namun setelah tahu, kalau Doria meninggal dunia, Dewi Harnum cepat tersadarkan dari kecemburuannya. Makin sulit saja memenangkan hati Kak Kumbrahma. Sepertinya aku harus berusaha keras, amat keras. Mata Kak Kumbrahma sangat berbicara. Tentang Doria tadi, matanya penuh cinta. Nah sekarang aku harus bersaing juga dengan gadis yang sudah tidak ada. Aku bisa mengerti, betapa sakitnya perasaan Kak Kumbrahma saat ini. Setiap dari kita, memiliki takdir. dan takdir tersebut tidak bisa dihindari. Dan Doria, dia telah bertemu dengan takdirnya. Semoga dia tenang di alam sana. Kenapa bayangan Doria kembali muncul di pikiran saya? Bukankah seharusnya saya sudah merelakan kepergian dia? Atau ini karena rasa bersalah saya? Sehingga wajahnya terus mengiringi setiap langkah kaki saya. Kenapa wajah Kak Kumbrahma jadi sementung ini? Dukanya pasti teramat dalam. Sehingga seperti tak ada sinar yang mampu menghapus gelap dari wajahnya. Brahma yang masih teriat murung, cepat-cepat dihibur, dan disadarkan oleh Dewi Harna, apakah aku akan membiarkan Kak Kumbrahma terus menerus temgelam dalam kesedihanan? Untuk mencari Gartika di tanah Kahuripan. Brahma setuju. Lalu mereka pergi. Meski dengan satu kuda, aku harus bisa mencari alasan untuk membuatnya lupa pada kesedihan yang sedang dialaminya. Kak Kumbrahma. Kak Kumbrahma. Ada apa di Wiharnum? Apa tidak sebaiknya kita memburu Gartika saja di wilayah Kahwali di Pajajaran? Bagaimana? Oh iya, kau benar. Kita harus sampai di desa terdekat sebelum malam. Dan desa terdekat adalah desa kerayangan, di bawah Kadipateng Kelanggungan. Yang masih merupakan bagian dari kerajaan Kahuripan. Tapi... Tapi apa Kak Kang? Kita hanya memiliki seekor kuda. Tidak apa-apa Kak Kang. Aku rela berbagi kuda dengan Kak Kang. Sementara di kerajaan Kuntala, Patih Indra Kumala menyamarkan dirinya, menyusup dan berhasil melumpuhkan beberapa orang penjaga istana kerajaan Kuntala. Apa yang akan dilakukan oleh Patih Indra Kumala di kerajaan Kuntala? Dan bagaimana pencarian Brahma Kumbara dan Dewi Harnum terhadap Gardika? Mari kita saksikan kelanjutan cerita Saur Sepu, The Series. Maaf, Pangeran Rangga Tudila. Kalau Pangeran Wangsa Kalumbara ada di sini, apa mungkin saya menceritakannya? Tidak apa-apa, Sinopatim Aesu. Kamu tenang saja. Aku dan Pangeran Wangsa Kalumbara sudah sepakat untuk bekerja sama untuk menjatuhkan Rabu Jagad Nata dari Tata Kuntala. Dan kali ini, kita akan menggabungkan kekuatan kita masing-masing agar tujuan kita bersama ini bercapai. Kenapa sepi sekali? Ada apa, Wangsa? Sepertinya ada penyusup, Anda. Dia sedang mendengarkan pembicaraan kita. ada penyusup. Penyusup? Apa itu? Hei, Penyusup! Mau pergi ke mana kau? Wangsa Kalumbara. Siapa yang menyuruhmu, ha? Belum benar kau matematai kami Cepat sujud dan minta ampun padaku Minta ampun Itu bukan kebiasaanku Hebat juga penyusup ini Tapi siapa dia? Kenapa setelah bertarung cukup lama, aku masih belum mengenalinya? Sulit juga mengalahkannya Dan menemukan celah untuk pergi dari sini Akan segera aku buka kedokmu Coba saja kalau kau mampu Ajar! Terima kasih telah menonton! Kakak, ini kita berada di mana? Sekarang kita berada di desa Kerayangan, Kadipaten Kelangkungan. Anak sekali desa ini. Ini bukan desa mati, kan Kakak? Menurut pengetahuan saya tidak. Tapi sepertinya ada yang aneh. Kenapa disekitar sini sepi sekali? Kakak, di sana ada kedai. Bagaimana kalau kita ke sana dan menanyakan kepada penjaga warung? Apa yang terjadi pada desa ini? Baik, mari kita ke sana. Sampu rasun. Sampu rasun. Sampu dasar. Kisana, nisana, abdi teh, nuju beh beres. Tenang naon, Kang. Saya pesen dua wedang jahe. Menuhun, menuhun, sekedap, nak. Kak, Kang, sepertinya ada yang tidak beres di kampung ini. Unten, nisana, 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 deh, minum mana? Eh, maaf, Kang. Orang-orang pada kamaran nanya. Apa ada usibah di desa ini? Tenang naon, nisana. Biasa saja sama warga desa kami. Memang begitu. Akita ngertos, Pan. Ia ciri naon. Hempura, nisana. Hempura. Saya teh tidak tahu kalau nisana pejabat penting di Majapahit. Aki kasih tahu padakah apa yang terjadi pada desa ini? Warga desa Krayante jadi takut keluar rumah akhir-akhir ini sejak kedatangan Jaropala dan para pekundalnya. Salam hormat, Gusti Prabu Jagatnata dan Pangeran Kiripati. Ada kabar apa itu menggungkan doliman sehingga membuatmu tergesa datang ke sini? Ampun, Gusti Pangeran. Pasukan Kadipaten Sedangkasih yang dipimpin Pangeran Wangsa Kalubara dan juga pasukan Kadipaten Sukapura pimpinan Pangeran Ranggat Yudila. Kenapa? Mereka telah mengepung ibu kota Kuntala ini dari dua sisi perbatasan Gusti Prabu. Pasukan keduanya sudah ada di perbatasan barat dan utara kota Gusti Prabu. Mereka sudah berani membangkang. Pengkhianat! Ada negeri pati. Siapkan kuda, senjata dan pasukan. Aku ingin Ranggat Yudila dan Wangsa Kalubara ditangkap pada sedasar pengkhianatan. Daulat, Kakanda. Kumpulkan telik sandi. Cari siapa saja kaki tangan mereka yang ada di kedaton ini. Dan tangkap mereka. Daulat Gusti Prabu. Prajurit! Saya api! Kalian dengar apa titah Prabu kalian. Lasanakan! Saya api! Saya api! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton Maaf kusipati Tadi tanpa sengaja Saya melihat ada seekor burung darah Terbang merendah Dan masuk ke Balai Pasemuan ini Apakah ada berita dari Kuntala, Gusti? Benar, Panglima Ringkin Surat dari Senopati Indra Kumara Mengabarkan Kalau telah terjadi pemberontakan Oleh Kadipaten Sukapura Dan Kadipaten Sindangkasi Kedua pasukan pemberontak itu Sekarang sedang bergerak Dari arah yang berbeda Menuju perbatasan Kuntala Dan Senopati Indra Kumara Sedang menunggu kabar dariku Untuk melakukan tindakan pencegahan Sebelum kedua pasukan pemberontak itu Masuk ke ibu kota Dan bertempur dengan pasukan Kuntala Pimpinan Prabu Jagad Natal Bagaimana menurutmu, Panglima? Maaf, Gusti Patih Menurut saya Pasukan Prabu Jagad Natal Jumlahnya jauh lebih besar Dibandingkan dengan gabungan pasukan pemberontak Dari Kadipaten Sindangkasi Dan Kadipaten Sukapura Bila pun terjadi pertempuran antara mereka Saya yakin Pasukan Prabu Jagad Natal Dapat memenangkan pertempuran itu Tanpa dapat bantuan Dari angkatan perang Kerajaan Madakara kita ini, Gusti Baiklah Pak Segera kirim kabar kepada Senopati Indra Kumala Katakan padanya Kalau dia tidak boleh jauh dari Prabu Jagad Natal Dan Pangeran Giripati Dan juga sampaikan padanya Kalau dia aku beri tanggung jawab untuk mengamankan Kedua Pangeran Kuntala itu Daulat Gusti Patih Aku sangat heran Ada penindasan di desa yang indah seperti ini Dimana wilayah lain Sedang menikmati kemerdekaan Mereka justru sengsara Kakak Mungkin banyak tempat lain yang negaranya sudah merdeka Tapi rakyatnya masih sengsara Akibat perbuatan jahat dari pejabat kotornya itu Seandainya Kakak Aku diberi kesempatan Untuk Kami masuk Tuhan Lihat itu Tuhan 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 Coba Bagi Pak Bagi Laluan mereka Jangan Jangan ya Werno Kenapa Kakak Kita harus mengetahui dulu situasi disana Tolong Tuhan Tolong Kami hanya ingin kebijakan dari Tuhan Jaropala Tuhan Lagi Jangan Tuhan Keterlaluan mereka Mereka bukan seperti manusia lagi Jangan Harnum Kakak Tolong izinkan aku untuk menghajar mereka Kakak Belum waktunya Apa lagi yang Kakak tunggu Jaropala Pimpinan penjahat busuk itu belum menunjukkan dirinya Siapa sebenarnya dia Aku sudah tidak tahan lagi melihat keangkuhan mereka Apalagi manusia busuk itu yang bernama Jaropala Aku akan menghajar mereka semua Jangan Tuhan Jangan Tuhan Jangan Manusia busuk Manusia busuk Ada apa ini Kami memang membawa pesukaan kami Dari Kadipaten Asuna Lara Dan Kadipaten Kidang Lamotan Separuh dari pasukan yang kuntala miliki Bagaimana permainan kami Jadi kalian di pihak yang sama dengan Raga Tudila Dasar pengecut Bentala tidak membutuhkan raja seperti kau Yang hanya menjilat kepada Madangkara Sudah keterlaluan kau Maafkan kami pangga Kenapa di Jalan Harupet Ada apa Senopati Indra Kumala Apakah kami sudah bisa bergerak sekarang Untuk mengamankan Kutala dan Raja Mana Senopati Jalang Harupat Bukankah dia yang berjaga di hutan Supit Urang ini Gusti Pati Kutawa Memutus saya untuk menggantikan Senopati Jalang Harupat Dan Senopati Kutawa Telah mengutus Senopati Jalang Harupat Untuk mengamankan Padepokan Gunung Wangsit Karena Gusti Dewi Mantili sedang mengembara Baiklah Terjata kau Pangeran Jakarta Sebaiknya kamu menyara baik Pak Dan Serahkan Pak Kota Serta Singasanamu itu padaku Dengan begitu Aku berjanji Tidak akan menyakitimu Sehelai rambutmu Dan aku akan berlakukan dengan hormat Jangan harap kau bisa menyentuh Sejahtera dan Pak Kota Kebesaran Kutala ini Sedikit Apis mereka Rupanya kau bisa silat juga Kau mau unjuk gigi di depanku Jangan coba-coba Sejenggak pun kau menyentuhku Penjahat Totor Rupanya kau belum Tak berhadapan dengan siapa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Terima kasih. Menyerahlah. Tak ada gunanya kalian melarikan diri. Serahkan diri kalian. Terimalah ajar kalian semua. Hei, seorang senopati rendah seperti ini. Bisa bicara begitu padaku. Aku ini rajamu senopati busuk. Kami bangsa kuntala yang termasyur. Tak sudi memiliki raja lemah seperti kau. Lindungi perabu. Baik, bangga. Menyerah! Bangga! Bangga, bangga! Tidak! Terima kasih telah menonton! 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 Manusia lemah yang tidak bisa mengukur kemampuannya Terima kasih telah menonton! 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 Area, Bagaimana? Begimana bisa aku percaya pada lelaki-laki yang terus mengalihkan pandangannya pada wanita lain? Jika kau ingin mendekat padanya, mendekat saja Raden. Kasian, leharmu itu bisa sakit kalau menetap belakang terus! Bukan seperti itu Mantili. Simpan saja alasanmu itu... untuk dirimu sendiri. Matanya, kalau punya mata itu dijaga. Jangan-jangan ketika kamu masuk dalam tanah Kamu ngelirkan cacing tanah sama ular tanah lagi Kenapa Raden Sambata bisa jadi seperti Ramanda Yang tak pernah memalingkan wajahnya dari Ibunda Mantili Mantili Kamu harus mempercayai ku Mantili Karena kepercayaan adalah hal yang sangat penting dalam suatu hubungan Aku juga ingin mempercayai mu Sambata Tapi bagaimana bisa aku percaya padamu Jika dalam tangkapan mataku saja Kau berani melirik wanita lain Tapi semua ini kemauan kamu Mantili Bukan kemauanku Kamu yang mengajak mereka ke dalam perjalanan kita Iya Itu memang keputusanku Sambata Tapi menaruh rasa suka pada perempuan lain Itu bukan keputusanku Tapi keputusanku Kita pergi dari sini Aku tidak ingin bicara lagi denganmu Gusti Prabu Wajisaka Gusti Dewi Mantili Raden Sambah Prajurit, bantu saya Gusti Prabu Wajisaka Suatu kejutan Melihat kalian derani skala Akan tetapi kenapa Kalian masuk kini skala Tapi tidak memberitahuku terlebih dahulu Kenapa? Maafkan kami telah memasuki Niskala Tanpa memberitahu Gusti Prabu Wajisaka Kami hanya bermaksud untuk melintas Mohon maaf Gusti Prabu Wajisaka Ada gerangan apakah membawa pasukan sebanyak ini? Apakah Prabu ingin melakukan perjalanan? Ya Raden Sambah Saya dan pasukan Niskala Hendak pergi ke Madangkara Saya mendapat kabar Mangkat Raden Jagadnata Karena pemberontakan Apa? Pemberontakan? Siapa yang melakukannya Gusti? Entahlah Mantili Akan tetapi Dari kabar yang saya dengar Dua putra dari Prabu Rantabala Yang ingin merebut tahta Dari Prabu Jagadnata Untuk itu Saya hendak pergi ke Madangkara Untuk memastikannya Mereka pasti melengserkan Prabu Jagadnata Karena keinginannya bergabung dengan Madangkara Aturkan maaf Raden Sambah Dewi Gusti Mantili Kalian ini sebenarnya Dari mana dan mau kemana Saya melihat kalian berdua ini Sangat cocok Kalian berdua Memang pantas Sebagai panutan pasangan yang sangat serasi Terima kasih Gusti Prabu Karena telah menilai kami sangat baik Kami sangat tersanjung Iya kan Mantili? Iya ya Dewi Gusti Mantili Kenapa kokiku seperti itu? Saya ini Tidak pandai merangkai kata Apa yang saya katakan barusan Itu benar-benar Dari hati saya yang paling dalam Saya Aji Saka Dari kerajaan Iskala Ingin sekali Pergi ke Madangkara Dengan satu alasan Mendengar riuh pesta pernikahan Penyatuan antara Raden Sambah Dari kerajaan Sanggap Dan juga putri cantik Mantili Dari kerajaan Madangkara Disegeralah Raden Sambah Kemarilah Kemari Iya Gusti Prabu Kalau boleh Saya katakan sesuatu kepadamu Jangan pernah Kau melepaskan Mantili Karena Mantili ini Putri yang sangat cantik Dan sangat piawai memainkan pedang Saya tahu betul Karena dia adalah adik dari sahabat saya Bramakumbara Tentu Gusti Prabu Karena hanyalah laki bodoh Yang ingin melepaskan wanita secantik ini Kakandaku seorang raja Dari negeri yang begitu besar Kaduliman Tapi kenapa dia harus dikuburkan Seperti ini Maaf Gusti Pangeran Kita harus segera menyingkir Dari sini dan pergi ke Madangkara Para pengkhianat Kuntala itu Pasti tidak akan tinggal diam Kalau mereka lihat Gusti Pangeran Kiripati masih hidup Benar Untuk menguasai negeri Kuntala Mereka akan terus mempuru Untuk menghabisi Gusti Pangeran Senopati jalap petak Segera cari jalan yang aman Untuk pergi ke Madangkara Hindari bentrok Dengan prajurit pemberontak Kuntala itu Siaga Senopati Mari Gusti Pangeran Maafkan aku Sebenarnya ada tempat lain Yang ingin aku tuju Maaf sekali lagi Gusti Pangeran Apakah ada tempat lain Yang lebih aman Daripada Madangkara Bukan begitu Senopati Waktu kanda Prabu Jagad Nata Masih hidup Kami memang ingin Memohon pertolongan Kepada Madangkara Tapi selepas beliau mangkat Aku rasa Tidak perlu lagi Melibatkan Madangkara Kedalam perseteruan keluarga Di Kuntala saat ini Tapi keselamatan Gusti Pangeran saat ini Dalam bahaya Dan atas titah Gusti Pate Gotawa Saya diminta Membawa Gusti Pangeran Kemadangkara Maafkan aku Senopati Aku harus pergi Ke tempat lain terlebih dahulu Aku rasa Kakanda Prabu Jagad Nata Juga ingin Agar aku melakukan hal yang sama Gusti Pangeran Setidaknya Beritahukan kepada kamu Kemana hendak pergi Gusti Pangeran Aku hendak pergi ke kerajaan Sumedang Larang Senopati Untuk mengabarkan Kematian kakanda Jagad Nata Pada keluarganya disana Kerajaan Sumedang Larang Kerajaan itu sangat jauh Gusti Jarak bukanlah halangan Untukku Senopati Istri kakanda Jagad Nata Adalah bangsawan Kerajaan Sumedang Larang Aku harus mengabarkan Kematian kakanda Jagad Nata Pada istrinya Baiklah Saya mengerti keinginan Gusti Pangeran Tapi izinkan kami Untuk mengawal Dan memastikan Keamanan Gusti Pangeran Sampai Gusti Pangeran Tiba di perbatasan Kerajaan Sumedang Larang Walaupun masih muda Laki-laki itu tampak berbakat Mempelajari musilah Kenapa aku merasa Seperti ada yang sedang Mengintai kita Aneh Tak ada seorang pun Selain kita disini Tapi entah kenapa Terasa ada kekuatan lain Di sekitar sini Cukup Soma Dan yang lainnya Masuklah kalian Kedalam Padepokan Bersihkan dirimu Lalu beristiratlah Baik Guru Lodaya Sebaiknya kita berdua Juga masuk Kedalam Padepokan Ada apa Olantar Aku merasakan Ada seseorang Yang mengintai kita Dari tadi Tapi sayangnya Aku tidak bisa Menangkap bayangan itu Ayo Lodaya Oh iya Bagaimana perkembangan Soma Wekarta Selama belajar ilmu Silat di Padepokan ini Soma adalah orang Yang cepat menangkap Ilmu yang kuajarkan Baru satu Purnama Semenjak Matili Mengangkat menjadi Muri di Padepokan ini Dia telah menguasai Ilmu Tinjurembulan Benar kan Ilmu Tinjurembulan Merupakan ilmu Dasar dari ilmu Pedang naga Meninjurembulan Aku juga tercengang Pada awalnya Padahal Murid-murid yang lain Baru bisa menguasai Ilmu tersebut Dalam waktu Tiga purnama Ada kelebihan Ada juga kekurangan Menurutmu Apa yang jadi Kelemahan Soma Kelemahan Soma Sekarang ini Terkadang daya Lepas pukulan Dan tenangan Yang masih Belum bertenaga Ada apa Walantaka Lodaya Masih ingatkan kau Saat aku berkata Tentang seseorang Yang mematamatai kita Ya Aku ingat Kini Aku merasakan Kehadirannya lagi Disini Kehadiran kekuatan Yang sangat kuat Kau benar Aku juga merasakan Ilmu Hitam Yang sedang mengawasi kita Lodaya Sampaikan pada semua murid Padepokan Untuk melakukan pengawasan Yang sangat ketat Di sekitar Padepokan ini Baik Walantaka Sepertinya mereka Bisa merasakan Kehadiranku Hmm Para murid Dipadepokan itu Cukup hebat juga Terima kasih Tidak Terima kasih. 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 Terima kasih.